Sepertinya media yang paling top saat ini ya Saat ini di Cilguan, setau saya di Cilguan nih ya Mudah-mudahan sebentar lagi jadi se-Banten nih Amin Paling top di Banten, kemudian tetap menjaga profesionalisme, independen Dan ikut membantu kita untuk menjaga stabilitas ipolexus puthankam tadi Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV Dengan cara like, komen, share, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Pelangkon Kali ini disesyen podcast Yang mana? Kali ini Lugas Habis nilai sumber Kapolsek program yang baru Bapak AKP Saudan ACP S3 Silahkan Dan sahabat Lugas TV, supaya tidak penasaran Langsung saja kita mulai acara podcast ini Tentunya dengan host yang tidak asing lagi Bandaya Sinaga Silahkan Oke, terima kasih Pak Pelangkon memberikan kesempatan kepada saya sebagai untuk mentir podcast kita Untuk siang hari ini Sahabat Lugas TV Podcast kita acara libas, rintas, bincang-bincang bersama Badaya Sinaga Dengan narasumber Kapolsek, berumrak, bang Jaujan ABB SIK, sahabat Lugas TV Sahabat Lugas TV Karena waktu berjalan terus Kita akan mulai podcast kita Apa kabar bang? Alhamdulillah Baik bagian ya bang Bang, izin bang untuk menyapa sahabat Lugas TV Selamat siang sahabat Lugas TV Saya sekalian memperkenalkan diri bang Nama saya AKP Fauzan ABB SIK Saya Kapolsek Pelumrak yang baru Kebetulan baru 3 mingguan Kemudian saya juga Tadi kebetulan Mars-nya Mars Akademi Kepolisian Saya juga lulusan dari sana Tahun 2009 2009 Ini masih muda bang Ini masih muda bang Coba-coba masih muda bang Cocoknya artis Bisa aja Oke bang Kita santai ya bang ya Bang Ujan Karena masih 3 minggu Kita mau coba-coba nih bang Bertanya-tanya kepada bang Bibi Pandemi kan masih terus Ada bang ya Sampai saat ini Bahkan PTKM terus Sejauh apa Kapitmas untuk keamanan Dan ketertiban masyarakat Khususnya wilayah hukum Polsek Pelumrak saat ini bang Silahkan bang Untuk Kapitmas ya Kapitmas Di Wilayah hukum Polsek Pelumrak Jadi kita kan wilayah hukumnya Dua Kecamatan Kecamatan Grogol dan Kecamatan Pulau Merak Untuk Kapitmasnya sendiri Sejauh ini Masih Landai-landai Dalam artian Landai-landai Kondusif ya Tapi riak-riak Kriminalitas sedikit juga ada Dalam artian Sebelum dan Saat pandemi sekarang Sebelum berlakunya BPKM dan sesudah juga Tidak terlalu signifikan Mungkin yang dipikirkan Sama orang kan Oh BPKM ini Akhirnya tingkat kriminalitas Tinggi Kenyataannya di Wilayah hukum Polsek Pelumrak Masih Sama saja Artinya Pemihunan Atau meningkat Karena BPKM kan Identiknya Susah cari makan nih Sejauh apa Arung pengamatan Walaupun masih Tiga minggu ya bang Coba bang Kalau yang saya Lihat selama Tiga minggu ini Peningkatan Itu juga Tidak terlalu signifikan Yang sekarang juga Yang sedang kita tangani Kasusnya memang Sama seperti Dugaan-dugaan orang Biasanya 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 Susah cari wang Orang-orang yang Berpikiran Negatif Pasti dia akan Cari cara yang Mudah Tetapi Tidak luhur Ada bidana Dugaan-bidana Jadi Yang sekarang Sedang kita Tangani itu Rata-rata Pencurian Kalau dibilang Meningkat Tidak juga Kalau dibilang Turun juga Yang lumayan turun Yang sedang-sedang Aja Oke bang Kita tahu kan bang Wilayah Polsek Pulau Merak ini kan Situasinya kan Apa ya Hitorogen ya bang ya Artinya banyak Suku disini Banyak pendatang Bagaimana Langkah-langkah Abang Selaku Buka Polsek Untuk bisa Senelegitas Dengan Karipan Lokal Yang ada Di Wilayah Hukum Pulsek Pulau Merak Betul Jadi Masyarakat Di wilayah Hukum Pulau Merak Itu memang Sangat heterogen Bang Jadi Abang Mau cari Orang dari Suku mana Ada semua Disitu Ada semua Baik di Gerokol maupun Di Pulau Merak Ada semua Saya sendiri Perantau juga Ada lagi dari Suku mana Mana ada semua Kebiasaan Masing-masing Suku dalam Menyelesaikan Masalah Ada yang Mungkin Secara cepat Ada juga Yang secara Pelan Kalau Cara kami Menyelesaikan Masalah Ataupun Perkara Orang Per orang Person To person Itu kita Kembali lagi Walaupun kita Berbeda-beda Suku Tapi kita Tetap satu Bangsa Dan bangsa Ini kita Dibangun Dari Sebuah Hasil Musyawarah Makanya Masuk Di Sila keempat Ada kata-kata Permusyawaratan Disitu Jadi sebisa Mungkin Apabila Ada Keributan Antar orang Bahkan Antara person Dengan Perusahaan Kita selalu Mencari Langkah Musyawarah Terlebih dahulu Kita Memediasi Antara pihak-pihak Yang Berseterlu Karena memang Juga Bapak Kapolri Menudepankan Polsek itu Untuk Sebagai Restoratif Justice Sebisa Sebisa mungkin Itu dulu Kalau sudah Memang Tidak Bisa Tetap Menempuh Jalur Hukum Yang Ada Kita Fasilisasi Juga Jadi Tetap Pada Permusyawarah Yang Diutamakan Adalah Pendekatan Untuk Menciptakan Kondisi Antara Pendatang Sama Kearifan Lokal Kita Tahu Bahwa Apakah Baru Menjabat Kira Ada Program Yang Dilakukan Tentunya Tentang Kapit Mas Apakah Meneruskan Dengan Pejabat Yang Lama Atau Ada Laka Laka Baru Bisa Dibocor Jadi Polsek Polsek Itu Program Polsek Yang Saya Kedepankan Polsek Sebagai Perpanjangan Tangan Dari Perpanjangan Tangan Polres Perpanjangan Tangan Polres Jadi Kita Tidak Boleh Melebar Dari Program Polres Polres Maunya Seperti Ini Kita Ikut Cuman Mungkin Dalam Pelaksanaannya Teknis Teknis Ada Berbeda Tapi Tujuannya Sama Kita Mengikuti Tujuan Polres Kemudian Tujuan Dari Pemerintah Negara Kita Juga Saat Ini Kan Apa Mempercepat Penanganan Penanganan COVID Melalui Vaksinasi Itu Kita Dukung Sangat Mendukung Sekali Kebetulan Puskespas Pulau Merak Dan Brogol Juga Aktif Jadi Kita Bersinergi Puskesmas Polsek Poramil Dan Stakeholder Yang ada Di Wadud Betul Itu Kita Sama Acamat Juga Acamat Dan Bucamat Kebetulan Ada dua Acamat Jadi Kita Semua Berkolaborasi Sehingga Alhamdulillah Pelaksanaan Vaksinasi Sekarang Bahkan Stok Vaksin Di Pores Habis Wow Kita Laksanakan Terus Karena Ados Masyarakat Juga Tinggi Sangat Tinggi Kalau Dulu Mungkin Ada Dikasih Ini Dikasih Itu Biar Datang Sekarang Tidak Kita Umumkan Datang Ke Kator Seluruh Laporan Ada Vaksin Masyarakat Sering Permasuk Kita Ada Vaksinasi Yang Dilaksanakan Vaksinasi Dari Pihak Polsek Tentunya Bekerja Sama Dengan Muspika Masyarakat Itu Langsung Atau Bisa Melalui RT RW Seperti Apa Teknisa Untuk Pelaksanaan Kedaptaran Jadi Ada Dua Metode Yang Kita Gunakan Yang Pertama Itu Ber Kesinambungan Jadi Kita Tidak Langsung Ke Masyarakat Tapi Kita Menyediakan Vaksin Menyediakan Peralatan Dan Tempat Nanti Rekan-rekan Dari Kelurahan Kecamatan Betul Sama Babin Kaptimas Betul Babin Kaptimas Babin Langsung Bersentuhan Dengan Masyarakat Yang Akan Didata Nanti Disitu Jadi Dan Peskesmas Menyediakan Tenaga Kesehatan Jadi Kita Berkolaborasi Kemudian Untuk Masalah Orang Yang Akan Menerima Vaksin Disitu Kita Selalu Membatasi Perhari Dan Sudah Kita Sampaikan Kepada Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Vaksin Sabar Dulu Tunggu Kita Jalan Terus Ini Sekarang Lagi Habis Kita Mau Ambil Jadi Sebisa Mungkin Kita Jalan Terus Vaksinasi Jalan Terus Sampai Target Target Dari Polres Itu Bulan November Itu Semua Masyarakat Kota Cilgon Sudah Tervaksin Tapi Kalau saya Lihat Dari Antus Masyarakat Mencapai Karena Ini Kata Stoknya Habis Untuk Permesanan Oke Sahabat Lugas TV Bagi Masyarakat Sahabat Lugas TV Yang Belum Divaksin Jajaran Menyediakan Vaksinasi Tentunya Begitu Sama Dengan Muspika Dengan Tenaga Medis Dari Tingkat UBT Buskesmas Yang Ada Mungkin Dua Kecamatan Belum Raksama Grogo Bang Sambil Ngopi Kita Silahkan Tentunya Oke Ini Mungkin Pertanyaan Garingan Bang Abang Saya Lihat Kan Sudah Ini Contohnya Artis Gitu Tapi Bigor Hobinya Apa Ini Saya Hobinya Olahraga Bang Semua Semua Cabang Olahraga Hampir Kalau Dibilang Jago Tapi Kita Ikut Ikut Bisa Lah Olahraga Yang Favorit Apa Olahraga Yang Ada Dua Olahraga Yang Favorit Satu Itu Olahraga Yang Menggunakan Bola Kemudian Bersentuhan Ada Beberapa Contohnya Maksudnya Bersentuhan Sepak Sepak Bola Pake Bola Bersentuhan Sama Lawan Basket Pake Bola Bersentuhan Juga Sama Lawan Ada Juga Pake Bola Tapi Gak Bersentuhan Volley Pake Bola Nah Saya Gak Bisa Jadi Yang Bisa Bersentuhan Tapi Kalau PT KF Itu Apa Bersentuhan Maksudnya Kita Main Bolanya Main Bola Online Semakin Asik Bang Sahabat Bersentuhan Bingin tahu Sebelum Abang Dipositor Boleh Gak Bang Kalau Abang Berkenan Setelah Tamat Dari Akpol Dari Akpol Setelah Dari Dimako Primop Sekitar Satu Bulan Kemudian Satu Bulan Kemudian Kita Ditempatkan Di Masing-masing Satuan Namanya Sekarang Udah Resimen Dulu Namanya Satuan Saya Dapatnya Satuan Satu Gegana Setelah Masalah Masalah Ini Saya Jelasin Jadi Di Gegana Itu Dulu Ada Empat Detesmen Dan Masing-masing Detesmen Itu Tugasnya Berbeda Jadi Gak Semua Gegana Itu Tugasnya Sebagai Penjenak Bom Di Dalam Detesmen Penjenak Bom Itu Ada Tugas Masing-masing Lagi Yang Yang Sering Mungkin Dianggap Sebagai Orang-orang Sebagai Gegana Itu Namanya Operator 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 Itulah Yang Melakukan Kalau Berhubungan Dengan Jadi Kalau Teman-teman Sahabat Lugas TV Sudah Pernah Nonton Film Hard Locker Nah Itu Film Itu Ya Itulah Tugas Operator Seperti Itu Cuman Kebetulan Dulu Saya Setelah Masuk Ke Satu Gegana Kemudian Kita Ditempa Lagi Sama Sekitar Lima Bulan Saya Kebetulan Dapatkan Dibetasemen Namanya Lawan Teror Oh Lawan Teror Wow Jadi Kita Melawan Teror Melawan Terorisme Ya Alhamdulillah Setelah Disana Selama Sampai 2016 2017 Dari 2009 Sampai 2017 Sekarang 8 Tahun Kemudian Saya Masuk Ke Balik Masuk Setelah PTK Balik Lagi Ke Setelah 6 Tahun Di PTIK Kemudian Kembali Lagi Ke Berimap Lagi Kali Ini Di Namanya Resimen 3 Pelopor Resimen 3 Pelopor Setelah Disana Selama 2 Tahun 2 Tahun Kurang Kemudian Saya Baru Masuk Ke Polda Banten 2018 Masuk Ke Polda Banten Sampai Sekarang Di Polda Banten Pores Pores Cilgon Jadi Tugasnya Kurang Lebih Agak Mirip Itu Apa Memberikan Keamaran Pada saat Pelaksanaan Unjuk Rasa Kemudian Patroli Kurang Lebih Sama Kailma Pandemik Itu Bang Sabara Belum Pandemik Setelah Di Sabara Kemudian Saya Pindah Ke Polsek Bojonegara Dari Situ Mulai Pandemi Setelah Di Polsek Bojonegara Pindah Ke Polda Di Peminal Polda Kemudian Apas dari Peminal Polda Baru Ke Pusat Peminal Artinya Sudah Dua Wilayah Polsek Bojonegara Sama Di Bawah Bojonegara Masuk Kalpon Wilayah Hukum Di Peminal Apakah Baru Tiga Bulan Di Sini Di Bojonegara Mungkin Berapa Bulan Di Bawah Tiga Menggu Masuk Di Bawah Apa Bidanya Wilayah Di Sana Wilayah Hukum Sana Di Sini Ada Beda Kondisi Atau Seperti Apa Yang Pasti Bedanya Yang Pertama Dan Sangat Kelihatan Sekali Masyarakat Di Sana Lebih Homogen Dibandingkan Dengan Masyarakat Di Pulau Merak Penanganan Penanganan Dan Tata Cara Kita Bergaul Antara Keparat Keparat Kepolisian Dengan Masyarakat Juga Berbeda Kemudian Kalau kita Kejahatan Sama-sama 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 Kejahatan Selalu ada Di mana-mana Kejahatan Selalu ada Baik dan Buruk Hitam putih Selalu Berdampingan Di mana-mana Jadi Kalau kita Bilang Di sini Aman Di sana Tidak Sepertinya Kurang pas Tetap Sama Untuk Keamanan Tetap Sama Yang Perbedaan Paling Utama Itu Tadi Masyarakat Masyarakat Lebih Disini Lebih Heterogen Bermacam Suku Budaya Dan Bangsa Berbacam Suku Dan Pendatang Kalau Di sana Pendatang Biasanya Pendatang Dari Pendeglang Pendatang Dari Seran Kalau di sini Pendatang Seperti Abang Saya Berapa Rekam Kita Jadi Dari Luar Luar Dawat Ada Sini Kalau Di sana Mungkin Ada Tapi Tidak Banyak Oke Bang Kita Tahu Juga Wilayah Posen Pulum Rek Ini Dikilingi Oleh Industri Pabrik Begitu Cukup Banyak Mungkin Selama Tiga Minggu Ini Di Sini Sejauh Apa Hubungan Dengan Industri Bang Tentunya Kan Ini Ada Tentang Kondisi Juga Industri Sejauh Apa Abang Amati Selama Tiga Minggu Hubungan Antara Industri Yang Ada Di Wilayah Hukum Untuk Hubungan Ini Hubungan Kita Dengan Ini Sejauh Ini Saya Baru Menyambangi Beberapa Stakeholder Dalam Hal Ini Yang PNN Saja Bang Karena Sibuknya Divaksinasi Jadi Karena Di Kegiatan Yang lain Saya Masih Masih Ke Ini Dulu Ketemu Toga Thomas Toda Dulu Karena Biar Kenalan Dululah Karena Kalau Sama Dengan Perusahaan Industri Swasta Disini Bisa Berjalan Sambil Ini Sambil Apa Sambil Sambil Jalan Kalau Diprogramkan Si Enggak Yang saya Programkan Itu Saya Minta Ke Mabin Coba Nih Kamu Jadwalkan Hari Ini Kesiapa Hari Ini Kesiapa Jadi Target Selama Satu Bulan Ataupun Dua Bulan Maksimal Semua Sudah Kita Sambangin Rumahnya Sudah Kita Bertamu Disana Sudah Kita Rasain Kopinya Wow Kalau Kalau Apa Untuk Dengan Rekan-rekan Dari Industri Yang Disini Itu Biasanya Menyambanginya Pada Siang Hari Pada Siang Hari Pada Jam Kerja Datang Kesana Ketemu Sehari Itu Mungkin Bisa Dua Tiga Karena Kan Deketan Semua Itu Ya Ketan 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 Sejauh Ini Hubungan Kita Baik Dan Komunikasi Juga Apabila Ada Kendala Di Bidang Industri Juga Kita Dilaporkan Ketan 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 Jadi Yang Penting Semua Apa Istilahnya Kalau Dulu Jaman Sekolah Ipolek Sosbut Hangkam Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan Dan Keamanan Nah Itu Harus Angkat Terus Biar Ada Pada Level Yang Stabil Yang Matang Yang Bagus Yang Paten Oke Bang Mungkin Sahabat Tui Tanya Dari Tadi Pak Komposik Tanya Tengah 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 Saya Lahir Lahir Dan Besar Itu Di Pulau Lombok Pulau Lombok Orang Pulau Lahir Besar Disana Baru Keluar Pulau Jawa Eh Dari Baru Keluar Pulau Lombok Itu Umur 18 Umur 18 Ya Inilah Yang Apa Namanya Semana Yang Ikuti Sekolah Oke Jadi Dulu Ada Yang Lucu Ya Mungkin Gak lucu Lucu Saya Di Lombok Itu Kan Di Kabupaten Lombok Tengah Jadi Dari Pecil Ngomong Bahasa Daerah Terus Sampai SMA Sampai SMA Ngomongnya Pake Bahasa Daerah Begitu Masuk Akol Saya Bangun Tidur Sebelah Saya Orang Jambi Orang Kerinci Sebelah Kanan Saya Sebelah Kiri Orang Kalimantan Tengah Oh Oh Ini Bangun Pagi Itu Mau Bilang Mau Nya Pak Pake Bahasa Indonesia Aduh Lidah Saya Karena Gak Bisa Gak Lancar Bahasa Indonesia Jadi Sehari Hari Gak Pernah Kita Pake Bahasa Indonesia Di Kampung Di Kampung Nah Sama Orang Tua Sama Teman Teman Sama Pake Bahasa Daerah Begitu Ke Apol Waduh Pagi-pagi Namanya Kita Badan Masih Belum Segar Gitu Nama Nama Belum Full 100% Mau Mau Nya Pake Bahasa Indonesia Aduh Tapi Lama Lama Ya Adaptasi Oke Bang Mungkin Ini Bang Membuat Pesan Kepada Anggota Bang Jajaran Bang Silahkan Bang Pesan-Pesan Kepada Anggota Bang Untuk Pesan Kepada Anggota Polisi Pelumunat Yang pertama Supaya Kita Tetap Menjaga Kualitas Hubungan Kita Dengan Masyarakat Jadi Tidak Perlu Banyak-banyak Menyambangi Orang Tapi Hanya Sepetas Kenal Saja Yang penting Kualitas Itu Yang kita Jaga Jadi Tetap Pada Level Baik Kalau Bisa Sangat Baik Tetap Pada Level Dekat Kalau Bisa Sangat Begah Karena Kalau Kita Asal Kenal Asal Kenal Asal Kenal Saja Justru Pesan-pesan Yang kita Sampaikan Nantinya Sampai Di dia Saja Kita Kan Ingin Pesan-pesan Yang kita Sampaikan Kepada Masing-masing Topor Topor Ini Beliau Beliau Sampaikan Juga Jadi Kerjasama Kita Sama Masyarakat Itu Terjain Baik Lancar Tidak Ada Masalah Kemudian Yang kedua Jaga Profesionalitas Jangan Jangan Sampai Jadi Polisi Tapi Perlakunya Seperti Brema Itu Banyak Maksudnya Banyak Orang-orang Yang beranggapan Seperti itu Sekarang itu Kan Ya itulah Tidak perlu Saya Inikan Jadi Kalau diri kita Sebagai Polisi Pengamun 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 Masyarakat Kira-kira Baga Boanya Ya betul Karena kan Merca di Paminal Oh iya Mudah 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 Kan yang kita Tangani Polisi-polisi Yang nakal Ngeliat ini Aduh Kok bisa Gini Kok bisa Begitu Tapi Sudahlah Itu Apa namanya Yang saya bilang Tari Ada yang baik Ada yang buruk Kita Bukti Selalu berdamping Bukti Masyarakat Ulayah Ulumrak Dan Gerogol Untuk Masyarakat Ulumrak Dan Masyarakat Gerogol Jangan Anda Jangan Takut Jangan Ragu Kalau misalnya Memang Mau Main ke Kantor Misalnya Kayaknya Takut Bang Ganteng Bang Orang Ini kan Dipikirnya Mau ke Kantor Polisi Yang pertama Dipikirnya Nanti Dicari Kesalahan Yang kedua Ngelapornya Hilang Ayam Jadinya Hilang Kambing Banyak tuh Anekdot Seperti itu Nah Kalau disini Kita Enggak lah Kita yang mau Datang Silahkan Datang Kita ajak Ngopi Tapi Tapi Kalau mau Ajak Ngopi Agak Malam Laha Agak Malam Laha Tidak Banyak Oke Bang Mungkin Tidak Sedikit Berkural Bang Karena Abang Tadi Kan Untuk Awal Ini Berdekatan Masyarakat Ketika Abang Datang Masyarakat Ketengah Tengah 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 Ada Enggak Yang Minta Share Bersama Abang Buat Masyarakat Sejauh Ini Ada Disuruh Saya yang Minta Boto Ayo Ayo Rame Lame Mereka Suka Pak Polisi Dalam Artinya Sedeng Banyak Kadang Sama Rame Rame Ada Kebetulan Disitu Ada Warga Yang Kompok Yang Kita Datang Ada Warganya Ikutan Foto Terus Waktu Vaksin Juga Seperti Itu Ayo Pak Ayo Pak Kita Foto Jadi Ya Lucu Lucu Tapi Asik Lu Lucu Tapi Asik Lu Biasa Bang Untuk Yang Terakhir Mungkin Bang Tanggapan Terkait Lugas TV Bang Tanggapan Saya Terhadap Lugas TV Ya Seperti Media Media Yang Paling Top Saat Ini Di Di Cilkuan Ya Setau Saya Di Cilkuan Ya Siapa Mudah-mudahan Sebentar lagi Jadi Sebanten Amin Top Di Banten Kemudian Tetap Menjaga Profesional Profesionalisme Independent Dan Ikut Membantu Kita Untuk Menjaga Stabilitas Ipolex Sosput Hankam Tadi Tadi Oke Terima kasih Bang Kauzian Luar Tidak Sosput Terakhir Kita Ada Sosok Pak Plankot Yang Biasa Membuat Kita Intis Sari Saya Silahkan Ke Pak Plankot Sahabat Kukas Cici Dimanapun Anda Berada Sudah Kita Dengar Dan Simak Sama-sama Perbincangan Dan Sumber Sumber Kita Dengan Bang Badia Sengag Kali Ini Kuran Blankot Menangkap Benang Wara Beberapa Benang Wara Dari Perbincangan Tersedul Besar Berbeda Berbeda Suku Tetap Satu Bapak Polres Sampai Khabisan Vaksin Karena Antusiasnya Masyarakat Untuk Melakukan Vaksin Jangan Jadi Polusi Bermental Preman Ini Yang Paling Merah Sahabat Dukas Dini Pernah Dinas Di Kekanan Sebagai Penjinak Atau Melawan Terorisme Kali Ini Beliau Harus Menjinakkan Melawan Virus Corona Di Pintu Gerbang Pulau Jawa Dan Sekitarnya Semoga Sukses Selalu Sampai Jumpa Di Sampai Berikut Oke Bang Dari Kita Nunggas TV Ada Kenangan-kenangan Biakan Penghargaan Semoga Bang 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 Bang